Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Seharusnya diam di rumah, menikmati masa tua seharusnya Tapi namun dengan keadaan yang tidak memungkinkan Dan juga faktor ekonomi yang mengharuskan Pak Kosim berjualan seperti itu Terus itu anaknya yang katanya ada cowok-cewek Ada yang cowok maaf mau nanya, kerjaannya apa? Ya, kerjaannya ini apa? Kata mau jualan, jualan apa? Berayam, emang bisa, kan tangannya nggak bisa mereka kan jatuh Ya udah, Bapak ajarin dulu, saya mau jualan Kalau sebelum jualan, anak-anak suka bantu Bapak nggak? Jualan telurnya? Nggak, nggak bantu, nggak bisa, cek tangannya, nggak bantu Biasanya Bapak ini kalau jualan martabak ini Star dari rumah itu jam berapa? Jam 7 Siap-siap Iya, siap jam 1, jam 2 pulang Ntar udah kurang, udah makan, musyola Kerja di musyola, bersih-bersih, ngepel, nyapu Di musyola juga? Oh ini bersih-bersih bantuin yang di musyola gitu Jadi setelah di pos rona, panjang lebar dan sampai Iki lupa Tugas utama Pak Kosim adalah seharusnya berjualan Tapi Iki malah asik ngobrol dan akhirnya Iki ingin menegus itu dengan Oke kalau gitu Iki akan membantu berjualan bersama Pak Kosim Eh, siapa yang mahu nih? Coba, ini, nah itu sesuatu yang dia Pakai kecap sama saw Nih, mau pakai kecap mau pakai apa ya? Pakai kecap Nih Nah sama-sama lagi siapa? Siapa? Sama-sama Sebenarnya kalau untuk berjualannya pengalaman baru Tapi untuk memasak telur mininya sebenarnya nggak Karena Iki sempat bernostalgia dulu pada jaman Iki masih SD Selalu masak-masak bareng sama abang-abang yang tukang telur dagarnya Mas, yang berapa mas? Ini udah mau zuhur kayaknya? Iya, saya udah suka mau sholat zuhur Oh, mau sholat dulu? Iya, belum sholat dulu Mau di rumah? Di rumah aja Di rumah? Iya, di rumah aja Iki boleh ikut nggak? Boleh Boleh? Boleh Bener nggak? Boleh nggak? Iya, boleh Abis ini karena tiap ya? Iya, iya Wah, ini ya susah nih Sulit banget ternyata karena Lihat tuh Ada selokan kecil gitu Ini kakek biasa kesini? Iya Yang mana? Ini nih Ini kondisinya Jadi kontrakannya seperti ini Dan saya juga cukup kaget karena Rodanya aja nggak mau sampai tadi diangkat Karena ini sulit Iki coba dari sana Assalamualaikum Pertama kali Iki ngeliat ya Cukup luar biasa mereka sabarnya Cukup luar biasa mereka tidak mengeluh dengan hal ini semua Bahkan mereka jalani dan Alhamdulillah Di tiap bulannya mereka bisa membayar itu semua Jadi ini tuh istrinya? Ini istrinya? Ini istrinya? Ini istrinya? Ini anak Ini anak Oh, yang tadi diceritain Iya, yang diceritain Berarti itu anak yang kedua ya? Iya, yang kedua Cuman dua anak Kerja apa? Oh, di mana biasanya? Di supermarket Oh, gitu Kalau nenek di rumah ya? Di rumah Ngomong cucu Tadi kan Iki sempat cerita-cerita Katanya tuh kayak Cerita tentang pendapatan Setiap hari Berapa Katanya nggak nentu Katanya Kalau joran mertebak telur Kayak gitu Gimana liatnya? Iya, sebenarnya sedih Iya, iya Tapi jujur Ima take blue mouth Mm-hmm